PEMKAP Pedangdut Roma Irama menyumbangkan beberapa lagu saat datang ke acara hitanan anak Surya Atmaja di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Pemkap Bogor pun akan melakukan pelacakan atau tracing terhadap warga yang datang ke acara Surya Atmaja. Kadian Kes Kabupaten Bogor Michael Tarena menjelaskan PEMKAP Bogor akan melakukan rapi tes ke masyarakat yang datang ke acara Surya Atmaja. Namun Mike belum dapat menjelaskan perkiraan orang yang akan dirapi tes. Dia hanya mengatakan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor masih melakukan tracing. Pokoknya yang penting kita lihat datanya. Yang utama, di tracing adalah orang yang kontak erat pasti. Ya, lalu nanti data-data yang masuk sekarang nih di tracing sama teman-teman puskesmas, teman-teman kecamatan, gitu. Kata Mike ketika dihubungi. Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Dia menambahkan panitia acara hitan anak Surya Atmaja juga dimungkinkan akan dirapi tes. Mike pun memastikan jumlah tenaga medis untuk pelaksanaan rapi tes ke warga yang hadir saat Roma tampil memadai. Cuma sekarang kita tinggal menunggu hasil tracingnya nih untuk teman-teman dari kecamatan. Dari Siska, Satgas, Siaga, Korona, nyak, teman-teman puskesmas. Nanti kalau kita lihat datanya, masuk ke gugus kita kan. Kegugus Kabupaten Bogor. Baru kita tentukan harinya. Ya, untuk pelaksanaan rapit. Ucap Mike untuk diketahui. Pedangdut Roma Irama menyanyikan beberapa lagu saat diminta tampil oleh pemilik acara. Surya Atmaja, di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu 28.6. Video Roma tampil di sebuah panggung viral di media sosial. Dalam video yang beredar, ada banyak penonton yang hadir untuk melihat Roma bernyanyi. Tidak ada jaga jarak atau fisikal distancing saat Roma tampil. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?